Tuh, tunggu dong, sebentar, biar cakepan dikit Kan cakep nih kalau udah begini, bibir merah, pipi merah Ya, yuk, maaf ada baju Udah lama gak lari ya, ayo ngaku Ini karena Pak SBB, karena puasa, atau emang karena males aja? Nah, hari ini aku mau bikin Q&A Kita akan jawab nih pertanyaan dari teman-teman seputar lari yang sering banget ditanyain ke aku Pasti nih aku yakin kamu juga punya pertanyaan yang sama deh Jadi langsung aja nonton ya Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama Pertanyaannya datang dari Dwi Nurni di Instagramnya aku Pertanyaannya adalah, lari yang baik dalam sehari itu berapa kali dan berapa menit sih, Kak? Oke, mungkin banyak juga nih kamu yang masih bingung ya Lari itu sebaiknya frekuensinya bagaimana sih? Oke, jadi gini Pertama-tama kamu harus tentuin dulu tujuan kamu lari nih mau ngapain Apakah cuma buat menjaga kebugaran, menjaga kesehatan Atau kamu memang lagi ada target pengen ikut lomba lari Nah, kalau misalnya kamu pengen cuma ngejaga kesehatan aja Kamu bisa lakukan 3-5 kali dalam seminggu Durasinya minimal 30 menit, maksimal 60 menit Nah, yang paling penting adalah yang harus diingat Kalau tubuh kita membutuhkan paling tidak 2 hari untuk recovery Jadi, tolong disisihkan waktu untuk istirahat 2 hari Untuk bisa memperbaiki lagi jaringan-jaringan tubuh kita yang rusak karena latihan Rusaknya rusak secara positif tapi ya Jadi, kita bisa terhindar dari cedera dan terhindar dari yang namanya overtraining Pertanyaan kedua datangnya dari Pasha Erlangga Dia nanya nih, untuk olahraga rutin yang terbaik itu jogging biasa atau lari sih? Oke, untuk olahraga rutin yang paling penting Kamu harus tahu kapasitas tubuhnya kamu dulu nih Kamu fitness levelnya ada di mana Kalau memang kamu sudah terbiasa lari, rutin, sudah lama Silahkan dijalani untuk bisa menjaga kesehatan kamu Tapi, kalau memang kamu baru mau memulai lari Untuk bisa olahraga rutin, untuk sekedar menjaga kesehatan Kamu bisa memulainya dari jogging ringan dulu aja Bahkan dari jalan kaki dulu juga nggak apa-apa Lama-lama progresif menuju ke jogging, setelah itu baru lari deh Next question, ini datangnya dari Ayu Tazkia Terus pertanyaannya sama juga sama Elianar Pertanyaan gini, hai Kamel, gimana caranya ngatasin lupa atur nafas saat lari Biar jadinya nggak ngos-ngosan dan lebih kuat lari Kalau kata Ayu Tazkia, ini menggeh-menggehnya sampai kedengeran kenceng Menggeh-menggeh itu apa sih? Ngap-ngapan gitu kali ya Ngos-ngosan Oke, cara atur nafas, aku sebenarnya udah punya videonya Ya kamu bisa lihat disitu aku udah jelasin panjang lebar Tapi untuk menjawab pertanyaan kamu Sebenarnya gini, kalau untuk atur nafas Kita perlu melatihnya teman-teman Kita perlu melatihnya dan menjadikannya sebagai kebiasaan Jadi itu kenapa pelari sering banget melakukan long run Melakukan latihan speed seperti interval dan tempo Itu adalah untuk bisa membiasakan diri Mengatur nafas dalam keadaan apapun Dalam keadaan lari kencang, dalam keadaan lari pelan Jadi kalau misalnya udah dilatih, sudah menjadi kebiasaan Saat kamu lari, langsung di recall sama tubuhnya Udah langsung tahu gimana caranya ngatur nafas Nggak lupa lagi Kesimpulannya harus dilatih dan dibiasakan ya Berikutnya, berikutnya pertanyaan dari Rido Bonos Katanya gini, gimana sih ngejaga fisik kita Di saat adanya wabah covid-19 ini Khususnya buat naikin VO2 max Saya tuh biasanya ya untuk naikin VO2 max Harus interval training, tempo Nah kalau sekarang kan nggak bisa melakukan olahraga di luar ruangan Oke, gini Rido Bonos Jadi di saat pandemi seperti sekarang ini Yang perlu kita lakukan adalah untuk maintenance Unfortunately, kita nggak bisa nih sekarang ini Untuk naikin performance Untuk nambah speed, untuk nambah endurance Karena memang kita sedang dalam keterbatasan ya Kita nggak bisa keluar rumah Jadi maintain aja dulu yang udah ada saat ini Dengan latihan strength training di rumah Dan juga latihan kardio di rumah Kalau nggak bisa lari, kamu bisa menggantinya dengan latihan kardio lain Aku udah punya videonya juga kok Kamu bisa ikutin jenis latihan seperti yang aku lakukan Nanti saat pandemi ini sudah selesai Kondisi fisik kamu akan tetap sama nih Akan tetap terjaga Karena kamu melakukan maintenance dengan baik di rumah Nah nanti begitu kita bisa lelarian lagi di luar Bisa dilatih pelan-pelan Sehingga kamu nggak perlu mengulang dari nol lagi Gitu jawabannya ya Oke pertanyaan berikutnya dari Rani Rani nanya gini Bener nggak sih kalau lari, pakai jaket parasut itu nggak baik? Karena ada sebagian pendapat yang bilang boleh Dan sebagian bilang tidak Terus ada dua pertanyaan nih Dia bilang gini Apakah kita kalau latihan entah itu low impact Strength training dan lain-lain Kalau nggak pakai sepatu bisa mengakibatkan telapak kaki kita nyeri Oke Jadi yang pertama dulu ya Lari pakai jaket parasut Oke Lari pakai jaket tidak dianjurkan Karena justru akan membuat kita jadi dehidrasi Cairan yang keluar berlebihan Karena udah pasti rasanya lebih panas Nah apa yang terjadi ketika dehidrasi Banyak hal negatif yang bisa menjadi impact Nah kadang-kadang kita jadi PHP tuh Jadi happy banget rasanya Ketika abis lari pakai jaket Terus ketimbangan Dan ngelihat angka timbangan kita turun Padahal angka timbangan kita turun Karena cairan dalam tubuh kita yang keluar Yang berkurang Nah nanti kalau kita minum lagi Ya angkanya akan balik lagi Jadi Nggak usah pakai jaket ya Saat lari Nah terus pertanyaan yang kedua Kalau kita latihan Tidak menggunakan alas kaki Ketika melakukan strength training Low impact maupun high impact Biasanya telapak kaki akan jadi nyeri Yah Udah pasti Karena adanya impact Adanya hentakan Dari kaki kita ke permukaan Jadi disarankan Tetap harus menggunakan alas kaki ya Ada pertanyaan berikutnya Nugroho Ajib Mau nanya Kenapa sih pelari jarak jauh profesional Kok badannya kurus-kurus Nggak gempal berotot Dibandingin atlet lain Padahal Sama-sama ngelakuin strength training Oke Kalau atlet lari jarak jauh Itu biasanya melakukan strength training Dengan beban badannya sendiri Jadi latihannya sifatnya lebih ke functional training Nah kalau atlet sprinter misalnya Kayak Usain Bolt Itu kan lebih berisi ya Lebih berotot Nah biasanya atlet-atlet yang menggunakan daya ledak Itu menggunakan beban yang lebih berat Untuk strength trainingnya Ya Jadi itu yang membedakan Kenapa postur antara pelari jarak jauh Seperti Kip Coge Dengan Usain Bolt Begitu berbeda Karena performansnya juga akan berbeda Yang satu untuk endurance Yang jarak jauh Yang satu lagi untuk durasi pendek Dan membutuhkan daya ledak Berikutnya pertanyaan dari Impepol Cedera saat lari Kenapa masih bisa terjadi ya kaya? Padahal sebelum lari udah pemanasan dulu Nah aku pernah ngalamin itu tuh Kamel Di pergelangan kaki Oke Walaupun sudah melakukan pemanasan Tapi masih bisa kena cedera Kenapa? Sebenarnya faktornya banyak Salah satunya adalah Kamu mungkin kurang strength training Kurang latihan penguatan otot Padahal kita membutuhkan otot yang kuat Untuk bisa berlari Apalagi lari jarak jauh Jadi coba deh Sisipin 2-3 kali seminggu Di jadwal latihannya kamu Untuk penguatan otot Pertanyaan berikutnya Sutanto Dia nanya gini Mbak Mel mau nanya Kalau usia 50 tahun Apa masih boleh olahraga lari? Karena anjuran dokter Nggak boleh katanya Oke Jadi yang harus diketahui dulu Aku manggilnya Mas Sutanto Mas yang harus diketahui dulu adalah Lari atau jogging itu adalah Olahraga kardio Olahraga yang melatih otot jantung kita Jadi harus dipastikan dulu nih Kondisi badan kita Kondisi jantungnya Mas Sutanto Baik-baik saja atau tidak Karena kalau kondisinya baik-baik aja Nggak ada masalah Silahkan lakukan jogging ringan Tapi kalau memang memiliki penyakit Atau punya riwayat penyakit yang beresiko terhadap Olahraga yang sifatnya high impact Atau olahraga yang sifatnya kardio Dan sejenisnya Itu boleh diperiksa dulu ke dokter Dokter lah yang paling tahu kondisinya Mas Sutanto ya Oke pertanyaan dari Dani Julio Dia nanya Mbak Mel Kalau di sela-sela lari Kita minum air gitu ya Nggak apa-apa ya Artian nggak usah pakai berhenti Oh maksudnya kita lari Nggak pakai berhenti terus minum Terserah kalau misalnya kamu nyaman Melakukan itu silahkan Karena atlet-atlet yang profesional pun Melakukan hal yang sama Sambil lari sambil minum Tapi kalau misalnya kamu milih Aku sih lebih nyaman kalau pakai berhenti Supaya nggak keselak misalnya ya Karena nggak terbiasa minum sambil lari Boleh juga berhenti Paling nggak 30 detik sampai 1 menit maksimal Pastikan heart rate-nya kamu tuh nggak turun Karena kalau heart rate-nya udah turun Kelamaan istirahatnya Untuk naikin lagi agak lebih berat Dibandingkan dengan heart rate kita Masih tetap sama di zona sebelumnya Oke pertanyaan berikutnya dari Ranting Liar Uh Ranting Liar Dia nanya gini Mbak Mel Saya mau tanya 2 pertanyaan Yang pertama Gimana caranya ngatasi kram perut Ketika sedang melakukan long run Yang kedua Gimana caranya mengatasi kebosanan Ketika sedang melakukan latihan long run Oke yang pertama dulu Ranting Liar Caranya mengatasi kram perut atau yang biasa disebut dengan side stage Adalah Aku udah pernah bikin videonya nih ya By the way Tapi aku kasih tau lagi Caranya adalah ketika kamu lari Kamu pelanin pace kamu Pelanin lagi kecepatannya Lalu kamu tarik nafas dalam Menggunakan nafas perut Kamu angkat bagian yang sedang sakit itu Misalnya di sebelah kiri atau sebelah kanan biasanya ya Diangkat sambil tarik nafas dalam Keluarkan Diangkat lagi jadi tangannya menuju ke atas Keluarkan Sambil tetap bergerak Sambil tetap berlari dengan kecepatan yang lebih pelan Nah biasanya itu akan berangsur-angsur lebih baik ya Tapi kamu jangan khawatir Side stage ini terjadi sama hampir sebagian besar pelari Baik pelari amatir maupun profesional Nah berikutnya pertanyaan kamu tadi Oh kalau bosan lagi long run mesti gimana? Hmm Ini sebenernya metodenya beda-beda nih Tiap orang nih untuk ngatasin rasa bosan Kamu dan aku mungkin berbeda Tapi mungkin sebagai ide aja Kamu bisa sambil lari coba deh Dengerin musik misalnya Atau dengerin podcast misalnya Atau kalau aku nih Biasanya ketika aku lagi lari Aku justru mikir Keliatannya aja nih aku lagi lari Padahal di kepala aku tuh aku lagi mikir Aku mikirin solusi dari masalahnya aku Aku mikirin ide-ide barunya aku Inovasi apa yang ingin aku lakukan di hidupnya aku Jadi sifatnya udah kayak meditasi itu Deep banget ya Jadi aku bisa ngedapetin sesuatu yang istimewa Dari hasil long runnya aku Gitu Dan sambil saat long run pun Ketika aku berpikir Aku jadi lupa sama rasa capekku Aku jadi lupa sama rasa bosanku Tiba-tiba udah keluar aja long runnya Itu yang biasanya aku lakukan Tapi kamu mungkin bisa juga Melakukan metode misalnya Kamu long run 20 km Daripada kamu ngitung Iya 1 kg udah lewat Yes 2 kg 3 kg Itu bakal bosan banget Coba deh dibagi menjadi 5 km 5 km Jadi 5 km pertama Kamu coba ditahan nih ya Di PS7 gitu Dengan stabil Oke challenge berikutnya 5 km berikutnya Tahan di PS6 Bisa gak stabil 5 km Wah oke Lanjut lagi Kilometer 15 Bisa gak Misalnya jadi 5.30 Tahan stabil Dikasih challenge seperti itu Badannya Dan pikirannya Sehingga kamu jadi gak ngerasa bosan Dan kamu jadi bisa langsung tau nih Oke target gue kecapek apa enggak Nah itu mungkin bisa menjadi distraction Buat kamu Jadi kamu gak bosan lagi deh long runnya ya Oke Pertanyaan berikutnya Dari Aga Januar Mbak Mel dari HM Butuh latihan berapa bulan sih Untuk bisa ikutan FM Maksudnya supaya FM nya lancar Tanpa cedera Oke Gini Aku tuh gak tau nih Kondisi kamu saat menyelesaikan HM gimana Apakah kamu finish nya dengan strong Atau kamu struggling Berjuang banget mencapai finish line saat HM Nah Kalau misalnya Kamu masih struggling Saat menyelesaikan HM Mungkin kamu akan membutuhkan waktu lebih panjang lagi Untuk bisa mempersiapkan sebuah full marathon Tapi kalau kamu finish nya strong Ketika HM nih ya Terus kamu coba beberapa kali HM Masih finish strong juga Nah itu bisa menjadi tanda buat kamu Bahwa kamu siap nih Untuk naik kelas ke full marathon Tapi sekali lagi Untuk bisa berlari di full marathon Kamu perlu konsistensi dan disiplin yang tinggi Dan kamu juga perlu melakukan latihan longest run Kamu paling tidak 30-34 km Ya Jadi kalau misalnya kamu udah bisa melakukan latihan Antara 30-34 km Dan kamu baik-baik saja ketika melakukannya Di atas kertas Artinya kamu sudah siap untuk berlari di full marathon Oke pertanyaan berikutnya dari Firman Hadi Kak Melani Putri ya Bener gak sih lari itu bisa buat kurus? Bisa Asal kalori yang masuk Itu lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang keluar Bingung gak? Nah kalau bingung Kamu lihat video aku aja ya Aku udah bikin videonya mengenai hal ini Langsung dicek aja Oke ini pertanyaan terakhir ya Sebenernya pertanyaan yang masuk banyak banget Aku harus pilih Ini dari Budianto nih Dia nanya Kak Mel aku mau nanya Bagaimana bisa seorang putri Indonesia Yang biasa anggun Pendiam Serta selalu memperhatikan penampilan yang elegan Bisa berubah menjadi seorang pelari Yang bisa dibilang kebalikannya bahkan 180 derajat Apa yang memilih Kak Mel ingin menjadi seorang pelari Bahkan bisa FM sub 4 loh Di luar dugaan bagi seorang putri Indonesia Budianto Oke lari itu Boleh untuk siapa aja Ya kan Untuk perempuan Laki-laki Tua Muda Jomblo Dan apapun juga boleh ikutan lari Nah justru Dari berlarilah Aku mendapatkan banyak banget hal positif Mulai dari fisik udah pasti Jadi lebih sehat Jadi lebih enerjik Fitness levelnya tinggi terus Gak gampang capek Terus kalau dari segi mental Ini dia juaranya Dari lari aku bisa nih ya membentuk mentalku menjadi lebih baik Jadi lebih disiplin Pantang menyerah Terus aku selalu menyelesaikan apa yang sudah aku mulai Terus aku selalu bersemangat Kalau aku jabarin panjang banget hal positif yang bisa aku dapetin dari lari Itulah kenapa aku memilih lari dan aku jatuh cinta sama lari Sehingga rasa bahagia yang aku rasakan setiap aku berlari Pengen juga aku tularin ke kamu dan ke semua orang yang ada di Indonesia Temen-temen makasih banyak ya ini pertanyaannya banyak banget nih yang dateng ke aku Dan aku minta maaf kalau gak bisa jawab satu persatu Tapi aku akan tetap coba usahain untuk menjawabnya di kolom Instagramnya aku ya Dan yang pasti aku pengen minta tolong kamu juga nih Untuk subscribe Youtube channel aku Supaya aku makin semangat bikin video buat kamu ya Dan jangan lupa di like Disebarin juga ke temen-temen yang lain Supaya semuanya ikut ketularan virus sehatnya kita Oke And meanwhile stay fit, stay healthy And stay in love with Fit with Mel Bye bye Sayang Sayang Sayang